Intro Lembaga penenggulangan bencana dan iklim Nadatul Ulama Kembali mengadakan workshop pesantren hijau Yang sebelumnya diadakan di pondok pesantren Tafid Darul Quran Tanggerang Dan sekarang diadakan di pondok pesantren Almanar Adhari Depok Hari pertama workshop dilaksanakan di dalam ruangan Dengan materi pengetahuan terkait global warning Yang disampaikan oleh Hijratul Magfiro dengan metode bedah film Tujuan diadakannya kegiatan ini supaya para santri tidak hanya layak dalam bidang agami saja Melainkan meningkatkan pengetahuan para santri terhadap peduli lingkungan Atau pendidikan lingkungan hidup Kegiatan ini juga dihadiri oleh ketua LPB INU Perwakilan dari pengurus besar Nadatul Ulama Dan perwakilan dari kedutaan Australia Kami LPB INU bekerjasama dengan Australian Gramscape Sekarang sedang menjalankan workshop pesantren hijau yang kedua di periode ini Kalau pertama kemarin kami mengadakan di pesantren Rafid Darul Kur'an Dan sekarang kami mengadakan di pesantren Almanar Adhari di Limau Depok Hari pertama ini kami tadi sudah pembukaan dengan PBNU, dengan ketua LPB INU Dan juga dengan perwakilan dari kebutuhan Australia Kemudian kami rangkai tadi dengan pengenalan tentang isu lingkungan terkini Isu climate change, perubahan iklim dan juga global warming Kepada seluruh santri Nah setelah mereka kesadarannya meningkat Kita takut-takuti juga bagaimana kondisi alam yang akan mereka tempati Dalam waktu yang panjang ini sudah sedemikian sakit Nah mereka tuh sudah mulai banyak berbicara Ternyata sudah mengerti juga bagaimana kondisi alam di sekitarnya Yang juga sudah mulai berubah Dari situ kemudian nanti di sesi kedua Baru kami, apa namanya, kelompokan Kami pilih lagi Santri-santri yang memang akan bertanggung jawab Menjadi garda pesantren hijau Jadi santri-santri yang telah dipilih oleh pesantren Sebanyak 30-40 orang ini Nanti yang akan menjalankan Apa namanya Program pesantren hijau di pesantren ini Kami berharap banget dengan workshop ini Melahirkan santri-santri yang tidak hanya lihai dalam menelaah kitab kuning Dalam bidang akidat, tasabuf, dan fikih Tapi juga kami ingin sekali melalui pesantren hijau ini Akan menurutkan ulama-ulama santri-santri Santri-santri yang telah akan menjadi ulama-ulama yang punya perspektif lingkungan yang sangat kuat Karena di NTU sendiri Saya pikir, saya rasa masih sangat sedikit Dan bahkan bisa dibilang untuk periode ini Mungkin tidak ada ulama atau saya belum tahu Ulama yang memang concern di isu lingkungan Makanya saya mengharap dengan pesantren hijau ini Melahirkan santri-santri yang akan menjadi seorang aliafi baru Yang saat itu pada masanya menjadi wakil roh isam Beliau juga melahirkan fikih lingkungan Saya berharap banget Lahir santri yang punya gerakan lingkungan dan perspektif lingkungan Tapi juga punya pengetahuan untuk Pengetahuan Hasanah klasik Untuk tema-tema lingkungan Dan kemudian menjadi panduan gerakan semua santri di seluruh dunia ulama Dan santri di seluruh Indonesia tentunya Di program pesantren hijau ini Kami juga membuat panduan pesantren hijau Kami maksudkan panduan pesantren hijau ini Tidak hanya untuk pilot project pesantren yang kami dampingi dengan melakukan workshop Tapi ini untuk bisa dipakai dan digunakan oleh seluruh pesantren Di bawah naungan NU maupun di seluruh pesantren di Indonesia Yang ingin mengadopsi sistem pesantren hijau ini Jadi saya berharap panduan pesantren hijau yang sekarang sudah ada di website NU online Dan semuanya bisa mendownload Mudah-mudahan semua bisa belajar bagaimana menjadi pesantren hijau ala LBBI NU Entah apa mungkin harus secara formal mengikuti Untuk datangi kami Kemudian mengadakan workshop Tapi bisa mengembangkan sendiri Melalui belajar dari Hukup panduan pesantren hijau Melalui program pesantren hijau ini Sebenarnya yang sangat penting Kami ingin mengajak banget para pengasuh pesantren Terutama di jajaran yang punya otoritas Seperti GI, KUS dan juga pimpinan yayasan Untuk terlibat aktif dalam program pesantren hijau ini Yang secara yayasan atau pesantren bisa diturunkan menjadi peraturan yang mengikat kepada seluruh stakeholder pesantren Misalnya kemudian kalau di pesantren Darul Quran Melaksanakan santri-santri yang akan pulang Diwajibkan untuk bisa mengolah sampah plastiknya dengan baik Atau di pesantren lain ada yang penerimaan santri baru Dengan setiap pesantren baru membawa bibit pohon Saya menginginkan dengan kehadiran workshop pesantren hijau ini Pesantren sebagai institusi Terutama yang mempunyai otoritas Mengimplementasikan perspektif lingkungannya Dalam peraturan-peraturan pesantren Yang pertama itu kita memberikan materi soal mengakses melindungi Jadi bagaimana santri-santri ini memiliki kemampuan dan juga pengetahuan Bagaimana dia bisa mengimplementasikan jenis-jenis sampah apa saja yang ada di lingkungan pesantren Kemudian mereka ranking Artinya mana sampah yang terbanyak yang ada di pesantren Nanti kemudian di akhir acara Di akhir training ini Kita akan sama-sama menuruskan Intervensi ataupun kegiatan apa Untuk menjadi solusi untuk permasalahan sampah yang ada di Almanar Jadi kayak yang sekarang itu mereka sedang mengklasifikasikan jenis-jenis sampah apa saja yang ada di Almanar Sampah organiknya apa, sampah organiknya apa, dan ketiganya apa Karena memang ternyata masih banyak pengetahuan tentang sampah Yang mungkin tidak cuma di Almanar ya Hampir masyarakat banyak yang belum memahami secara utuh Jadi misalnya memasifikasikan antara apakah sampah itu sampah organik dan non organik Itu juga ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum memahami NU Channel melaporkan